Terima kasih 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 sukses. Jadi, masih menyarapan nih saudaranya. Lihat ini, kita tuh kadang-kadang di sini, gagal, itu di sini kita. Karena ketika Tuhan kasih visi, hitung-hitungan kita langsung, aduh, nggak mungkin ya. Aduh, nggak mungkin ya. Saudara, aduh. Pernah malam, malam-malam ya cerita, saya ngebayakan soalnya. Nggak apa-apa ya, atau mau burbur ya? Kalau burbur ya, selesai. Kita mau burbur. Saudara-saudara, saya lahir di keluarga miskin. Lahir di keluarga miskin, kakak saya nomor satu jadi sales, kakak saya nomor dua jadi sales, kakak saya nomor tiga jadi sales. Saya jadi apa? Nggak mungkin jadi dokter. Dia nggak bisa kuliah. Saudara-saudara, nomor dua nggak kuliah, nomor tiga nggak kuliah saya doang. Saya juga nggak bisa kuliah, pasti lah. Maka saya nggak mau belajar capek-capek, karena saya tahu saya bakal jadi sales, saudara-saudara. Nah, kalau jadi sales, saya nawarin barang. Nawarin barang nih, saya jadi sales. Kan mampuan persuasi lebih diperlukan, kan? Ngapain saya belajar? Belajar info saya ngadarin. Kalau X sama X kuadrat barang dengan tiga, tambah Y kuadrat sama dengan berapa gitu. Lalu cari persamaannya, segala macam begini. Bisa gila, saya nggak ngapain, saya nanti beginian. Kalau saya bawa barang, Cik. Barangnya bagus ya, Cik. Harganya berapa? Nah, Cik. Kalau mau tahu harganya? Kalau X sama dengan dua. Aduh, gua bisa ditimu tuh, masih cincin. Lu tahu kenapa gua keluar dari sini kawan? Karena gua nggak sekolah, gua dagang di sini. Lu suruh gua begini, nggak tahu lu, saudara-saudara. Akibatnya saya berpikir gini, gua orang bodoh. Ya kan? Enggak mungkin dia orang hebat, udah lah. Buat apa sekolah pintar-pintar? Buat apa pintar-pintar? Bercuma ya nggak bisa kuliah. Bertahun-tahun, saudara-saudara, saya mendidik diri saya, mempercayai sebuah kebohongan. Saya orang miskin, lahir di keluarga miskin, nggak mungkin bisa kuliah, mentok-mentok, jadi sales. Dalam 13 tahun saya jadi sales, saudara-saudara. Karena pokok-pokok gue sales semua. Kalau si ku hakim itu pokok saya bukan sales, mungkin sendiri jadi yang lain, Itu gara-gara gitu gue jadi sales. Karena waktu selalu saya sema, dia membuat kerjakan saya di tokok temennya jadi sales selalu-saudara akhirnya. Beneran, 13 tahun jadi sales. Tapi kemudian, saudara-saudara, saya dapat panggilan sekolah Alkitab. 5 tahun setelah lalu saya sema, saya bilang gini sama Tuhan. Waktu saya sekolah Alkitab, saya bilang, Tuhan, ini saya nih, Tuhan, ini guru saya nih. Ini beneran di doa saya. Liatan lu begini doa saya sama Tuhan. Tuhan, guru saya pernah bilang, otak itu seperti pisau. Kalau nggak pernah dipakai, itu bisa ngapis, nggak pernah di asa, tumpul. Sebenernya kalau otak saya ini, waktu sekolah aja saya nggak pernah belajar. Apalagi ini udah 5 tahun nggak sekolah. Ini Tuhan tau nggak, ini Indiana Jones? Dia kan arkeolog tuh. Dia menemukan penemuan arkeologi. Dia gali-gali itu otak saya. Dia pegang, gelap jadi abu. Jadi bukan arah, udah bukan tumpulan, udah karatan, gelap jadi abu itu otak saya, Tuhan. Kalau saya kuliah Tuhan, kalau jangan permalukan saya, jangan permalukan nama Tuhan. Jangan bikin malu diri saya juga. Dan jangan bikin malu gradien untuk saya. Saya bilang gitu, saudara-saudara. Tapi beneran saya kuliah. Eh, di kuliah itu saya menemukan sekolah teologi, saudara-saudara. Menemukan, ih, nanti gue nggak goblok-gobblok amat ya. Ya nggak pintar-pintar amat juga, saudara-saudara. Cuma dibandingin amat mungkin saya lebih pintar sedikit, saudara-saudara ya. Ya kan, IPK saya setahun kuliah terus menikah. Punya anak. Ya kan, tahun berikutnya punya anak. Udah nggak mungkin kesempatan belajar lah. Jadi apa yang saya lakukan? Saya kalau jadi seras itu, saya bawa buku. Menawarin barang, sekali nagi, gitu, saudara-saudara, buat tagihan. Yang punya tokoh bilang, Lantar ya lewe, ya kan, saya ke gudangnya dia, saya baca buku singkat. Saya izinan kalau saya mau kuliah, kadang-kadang jam 3, setengah 4, mulai kuliah waktu itu ketangguran jam 4 sore. Masuk perpustakaan, saya baca buku. Baca, kadang-kadang capek masa tiduran di perpustakaan, kadang-kadang ada mah dasenya, saudara-saudara. Ya kan, belajar. Ya IPK saya lumayan, tiga serapak lah. Kan, sempurna kan empat kan, cum laude kan. Saya tiga sekian. Kemudian dari kesempatan, S2, master. Nilai saya lumayan lah. Banyakan A-nya daripada C-nya. Ah, ada amin juga. Kenapa lho amin? Kan lu pendeta, katu dosenya. Kasus amin? Ya udah deh, boleh ada amin. Benar, saudara-saudara. Ada tau, saya sarjana pertama di keluarga lho. Saya master pertama di keluarga. Dan sebenarnya kalau lolos kemarin itu, saya dokter pertama di keluarga. Cuma gara-gara gak ada kurang biaya aja, saudara-saudara. Jadi saya akan kuliah lagi nanti, bulan Agusus, kuliah doktoral, pulang dari nol lagi. Pada sudah selesai semuanya. Saya pindah STNT. Ya kalau Tuhan kandaki, mungkin 2 tahun dari sekarang. Saya menjadi dokter pertama di keluarga. Jadi orang yang bodoh, saudara-saudara. Jadi yang kotba di depan anda ini, calon dokter. Hei... Sokannya. Oh, oh, oh. Tidak, bapak-ibu ya. Tidak, ya. Karena kan kotba doktor juga kotba yang ngaco ya. Yang penting kan kita mendarat kotbanya kan? Ya kan yang kita alami sehari-hari kan? Ini buat apa saya kotba? Saudara-saudara. Karena pemberontakan diabolos, Theos. Mengusir diabolos ke dalam kosmos. Supaya terjadi keos di dalam kosmos. Antropos menerita. Sebagai wujud providencialnya Theos. Memutus Kristos ke dalam kosmos. Supaya terjadi soter bagi antropos. Amin. Kenapa sih lo sebenarnya? Ya kan? Aduh, keren sekali kotba doktor. Keren sekali. Karena saya kotba, saya pengen Jemaah tahu. Kalau saya tahu. Saya enggak peduli anak-anak ngerti apa enggak. Lalu tahu jawab bahasa Ibrani Yunani. Aduh. Kok banyak tahu semula. Nah. Ini di sini nih akal ini saudara-saudara. Ya kan? Coba di akal ini. Aduh, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa. Itu buat saya enggak belajar. Bodoh sekali saya. Karena saya menaruh iman kita di kantong bapak saya. Miskin. Harusnya kita taruh iman kita di kantong bapak di surga. Kalau dia kasih visi sama kita. Yang tinggal kita sediakan adalah taat untuk diproses dia. Amin saudara. Nah makanya kita harus masuk pada median yang kedua. Itu percaya pada batinnya. Dua-duanya ini menjadi iman kita harusnya. Percaya sama akal, percaya sama batin. Secara di sini. Di sini kita percaya. Sampai pada saat kita menyerahkan diri. Tadi waktu saya sakit covid. Saya ilang Tuhan. Kalau saya mati. Biar saya mati sama Tuhan. Itu penyerahan diri saya menyerah. Waktu saya menyerah saudara-saudara. Akibatnya apa saya enggak takut mati lagi. Dan sangat ketakutan itu. Enggak mempan sama saya. Karena saya enggak takut lagi. Makanya Tuhan hari itu Tuhan baik banget. Saya dijamat. Tuhan dibebaskan Tuhan saudara-saudara. Kenapa saya berserah kepada Tuhan. Nah kita tuh bergumul di sini. Tuhan tuh kasih visi bangsa bangsa sama saya. Saudara-saudara. Tapi gereja aja bukan malah bagus. Malah pecah gereja nya. Gimana ya? Gereja nggak ada bokeh bangsa saudara. Tapi visi Tuhan tuh celah sama saya. Bangsa-bangsa. Tapi kita mau belajar. Bahwa Tuhan yang bawa saya nanti. Bukan kas gereja. Bukan ngantong saya nanti. This is not my glory. This is his glory. All about him. Makanya Tuhan yang kasih kemampuan kepada saya. Saudara-saudara. Seringkali kita berputar di sini. Mungkin enggak ya kok bisa rame. Mungkin enggak ya saya bisa kuliah. Mungkin enggak ya saya bisa menikah. Mungkin enggak ya. Cuma di sini. Karena kalau di sini kita ngukulnya dengan apa? Dengan ngantong kita. Dengan kemampuan kita. Harusnya mengasih Tuhan ke dalam senap hati. Segera pikiran. Segera akal budi. Kita di sini memang menyerahkan diri. Tuhan. Saya enggak lihat. Saya enggak di sini. Tapi saya mau percaya sama Tuhan. Bapak Tuhan. Percaya sampai kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Bukan saya. Percaya. Saya berproses. Saya kerja keras. Saya belajar seluruh-seluruh. Saya enggak tahu depan bisa kuliah apa enggak. Tapi saya mau persiapkan diri saya. Amin Bapak Ibu. Nah. Si Abraham itu kehilangan. Namanya dasar percaya. Tuhan. Artinya dia kehilangan dasar perharapan. Dia kehilangan kepercayaan dia. Bukan tentang keberadaan Tuhan. Tapi apakah Tuhan mampu atau enggak. Dia mampu atau enggak juga. karena hitung-hitungannya udah nggak mungkin. Nah makanya ada hagar. Hagar itu, itu kepercayaan akal ini. Hagar itu hitung-hitungan diri, saudara-saudara. Nggak mungkinlah. Si Sarah itu bisa hamil lagi, nggak mungkinlah. Jadi waktu hagar, waktu Sarah ngasih hagar, itu bukan seperti kucing dikasih ikan saudara-saudara. Nggak ada masalah seksual sama sekali. Tetapi berdasarkan hitung-hitungan ini, saudara-saudara, Abraham itu ingin nolongin Tuhan. Mungkin ini loh jalannya. Karena jalannya ini nggak mungkin. Padahal Tuhan bilang, bukan dari dia, Abraham. Tapi dari keturunan dari hagar, dari Sarah, bukan dari dia. Tapi kan nggak mungkin kan. Udah mati hati, istrinya udah tua. Satu-satunya cara yang paling masuk akal adalah punya istri lagi. Iya kan? Coba. Nggak mungkin Sarah bisa hamil. Jalan keluar apa? Nah itu makanya Tuhan bilang, jalan kita tuh beda. seperti tingginya langit dan bumi, demi kita jalan kamu dengan jalan saya. Beda jalan-jalan kita. Tuhan punya cara yang berbeda dengan jalan-jalan kita. Cara-cara dia ajaib, saudara-saudara. Jalan-jalan kau tuh ajaib, kita nggak pernah pikir gitu. Kalau ada gunung, dilatahin sama dia. Kalau ada air, laut dibelah sama dia. Kan logitanya kalau nggak ada di laut, pakai perahu dong. Tapi Tuhan belah laut. Nggak ada makanan, mata baliknya Tuhan. 2 tambah 5, kita tunjuk, teman-teman Tuhan. 2 tambah 5, jadi berapa? 12 bangku. Sisa 12 bangku. 5 bangku terorot, ya bener kan? Dua ikan kan? Jadi 15 bangku. Ikan itu bukan ikan paus, saudara-saudara. Ikan bukan anak-anak. Coba bayangkan anak-anak itu, dia punya bakal itu. Ini lagi ada kebutuhan, 5.000 orang laki-laki. Itu kurang lebih 10.000 orang. Bayangkan anda jadi anak ini. Coba bayangkan anda jadi anak ini. Ada kebutuhan makan kurang lebih 10.000 orang. Dengan polos anak ini, dia kasih bakalnya kepada petrus atau siapa, dia kasih bakalnya. Kalau kita orang dewasa, kita nggak mau ngasih. Bukan karena pelit. Karena kita tahu nggak cukup, percuma. Tapi iman anak-anak ini bayangkan dengan polos yang dikasih online. Terus, ini ada segini. Sudah cukup buat Tuhan memberi makan. 5.000 orang laki-laki saja. Berhitung anak-anak dan perumahan. Terus sekedar 10.000 minimal dikasih makan. Dan itu bukan persimu pertama. Ada 4.000, ada 7.000 berikutnya. Sisa 12 bangku. Itu matematikanya Tuhan. Tidak mungkin. Tapi untuk Tuhan masih janji. Tuhan tidak pernah gagal menempati janji. Kita yang gagal mempercayai Tuhan. Bahwa dia tidak pernah gagal menempati janji. Makanya yang percaya terus dua. Mengasih Tuhan harus dua. Akal bunyi, hati, dan pikiran kita. Kasih Tuhan. Termasuk itu-itu dengan matematik kita. Ini nggak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan yang bilang, saya percaya. Tidak, saya percaya. Tidak, tebarkan jalan ke kiri. Aduh Tuhan udah semalam-malam. Makin. Cuma kalau kewarian di mulut, saya tahan-tahan. Ditebarkan di dalam ikan. Karena apa? Tuhan yang sebut. Tuhan yang punya objek di Gweda. Punya jemaat yang kita berbatik. Beliau mantan waria. Masih ngonek-ngonek dikit. Saya tanya sebutnya. Nama-lamanya kita, saya bilang nama-lama kamu tidak disebut. Nama-namu sekarang Yohanes. Di bakis dengan Yohanes. Saya tanya, Pak Yohanes selama Covid, selama hidup, Bapak pernah kelaparan? Kamu nggak pernah, Bu Sari. Saya namanya Sari. Malah saya banyak makan. Kemudian, Pak Yohanes, saudara. Untuk orang mantan waria aja. Dia nggak kekurangan makan. Ah, ada di sini yang kekurangan makan gara-gara Covid? Hah? Ada. Pada malah kasih beras pasti. Tukas gereja. Semua kekenaan Covid, Pak saudara. 2 bulan itu. Anda tahu nggak, saya kena 2020. Sampai setahun beli buku. Kami nggak beli beras. Beras banyak banget. Kita bagi ke orang lain. Dapet lagi beras. Ada satu orang kirim beras 100 kilo. Saudara-saudara saya pikir, ya mumpul makan beras. Ya, pastor, 50 buat mamanya. 50 buat pastor, gitu. Mama saya tinggal mau kasih cuma berdua. Beras 50 kilo bisa busuk dulu, Pak. Belum dari pemerintah saya dapat. Rt-nya nggak dapat, saya dapat, saudara-saudara. Bagi ke teman-teman yang susah-susah, datang lagi. Sehari itu, saudara-saudara. 2 bulan tuh. Sehari itu. Tiap hari minimal 2 kali ada suara merdu. Di depan rumah. Bersiul. Suara itu berkata gini. Paket. Yang kirimin makanan matang. Kirimin vitamin. Kirimin tabung oksigen. Saya punya tabung oksigen dikirimin. Saya mikir, gimana cara pakainya? Saya nggak ngerti, saudara-saudara. Iya kan? Itu kirim. Aduh, orang-orang kita kenal. Mungkin kita nggak kenal, saudara-saudara. Tiap hari. Waktu saya sehat berhenti kirimannya. Saya nggak harapin tiap hari. Tapi waktu saya sehat berhenti. 2 bulan berhenti, saudara-saudara. Iya kan? Lu mau sakit lagi? Nggak tahu aja. Udah, cukup ya. Cukup lah. Indah sekali kan? Paket. Indah banget. Karena kita nggak beli, saudara-saudara. Kita nggak keluar duit tapi seorang keindahan. Paket. Gitu kan, saudara-saudara kan? Karena kita nggak keluar duit. Itu Tuhan pelihara. Sampai istri saya berdua kita. Terharum. Kita kuat. Bener ya Pak. Tuhan lu memelihara kita kayak dengan burung gagak. Kayak gitu. Kirimin begitu banyak. Ini sama kita vitamin. Vitamin, saudara-saudara dibelinya. Saya makan satu-satu. Kalau bisa, bisa overdosis. Apalagi yang multi-level. Orang masih multi-level. Ini paling bagus, paling bagus. Kalau saya nggak kalis mati. Bukan mati karena kovce. Overdosis. Satu-satu. Entar yang MW, entar yang ini, ini. Waduh, madu. Banyak banget seorang di rumah. Bisa jaga mahdus ya sebenernya. Yang palingnya jaga merasa bisa tuh. Iya kan? Tuhan pelihara, saudara-saudara. Gak ada yang terlapar. Nah, kemudian Abraham itu kehilangan ini. Percaya ini. Bahwa Tuhan itu nggak mampu menolong dia. Atau dianya udah nggak bisa lagi terlapat waktunya gitu. Berarti dia masih kuat di sini kan? Nah, sekarang katanya gini. Abraham, namun Abraham berharap juga dan percaya. Apa yang menjadikan dia? Waktu kita hilangkan pengharapan, kehilangan percaya. Abraham tetap berharap juga kepada Tuhan. Padahal dia sudah nggak berharap, sampai berharap. Apa yang menjadikan dia begitu? Jawabannya di sini sudah. Sudah ada pengharapan. Sudah ada iman atau percaya. Perang satu apa? Iya gitu sekarang. Kasih. Abraham akhirnya mengasih di pulang. Iman, pengharapan, dan dikasih. Dikatakan yang terbesar diantaranya adalah? Kasih. Kasih itu melampaui mujijat. Kasih itu melampaui segala hal. Kita berarti. Ini kalau cinta ya. Cinta kuat seperti malu. Orang boleh menjual hartanya demi cinta. Tapi akan ditolak. Itu kata orang yang punya seribu kempuan. Kata Salomo. Cinta kuat seperti malu. Karena tahu. Tidak ada satu pekuat yang lebih-lebih hebat dari malu. Anton Sandor Lafay. Pendiri dan perusahaan kitab kerja sehatan. Mati dia. Mati dia. Mati dia. Mati dia. Mati dia. Mati dia. Tidak ada yang lebih hebat dari maut. Tetapi kemudian dikatakan. Mati dia. Cinta kuat. Cinta. Kasih. Lebih hebat daripada mujijat. Siapa bilang kita gak perlu mujijat? Kita semua perlu mujijat. Amin? Ada orang wanita yang ngajar. Orang di luas Allah hangi. Enggak perlu mujijat. Eh, buset. Siapa tak ahli teman-teman. Berangkat kerja doang gak? Supaya selamat. waktu dia sakit doang gak supaya suami sembuh buat saya doang dengan mujizat adalah tanda kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan kuat saya lemah maka saya perlu perlindungan Tuhan saya perlu berkat Tuhan saya perlu pertolongan Tuhan tapi kasih itu menampaui mujizat kenapa? ketika mujizat tidak terjadi sayang saya sama Tuhan terus jalan karena cinta saya sama Tuhan tidak didasari oleh apakah terjadi mujizat ini tadi atau tidak Tuhan untuk bawa saya datang COVID itu kepada kasih yang sejati mengasihinya, Tuhan karena mujizat itu kenapa tadi saya katakan, kalau saya sakit saya akan sakit sama Tuhan kalau saya meninggal, saya meninggal sama Tuhan kalau saya bangkrut, saya bangkrut sama Tuhan kalau saya kelaparan, saya akan kelaparan sama Tuhan tapi dengan bebek Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan, gak mungkin Daud bilang gini, dulu saya muda, sekarang saya tua tapi tidak pernah saya lihat orang benah ditinggalkan atau anak cucunya minta ditaruh ada tahu apa yang sudah? itu firman digenaki janji lika saya terima kasih saya akan mengasih mencintai dengan segala kadang saya akan mengasih mencintai dengan segala kadang yang susah untuk senang saya akan mengasih mencintai dengan segala kadang yang berada di bawah rumah itu cinta bersyarat saya sebagai suami cinta istri saya waktu dia langsing saya cinta dia waktu dia langsing saya cinta Tuhan waktu mujijat terjadi, saya cinta Tuhan waktu mujijat tidak terjadi amin karena saya cinta Tuhan bukan karena cinta pekerjaannya saya mengasih Tuhan bukan mengasih mujijatnya saya mengasih, bukan mengasih berkat-berkatnya, saya mengasih Tuhannya karena kalau saya sayang Tuhan, saya dapat berkatnya, saya dapat mujijatnya tapi kalau saya dapat cinta mujijat dan berkatnya, saya gak dapat Tuhannya, sumbernya saya gak dapat makanya kenapa Abraham bisa berharap kepada Tuhan karena, walaupun pengharapan itu udah gak ada, karena pengharapan rusak, ada satu, kasih namanya iman, pengharapan dari kasih yang terbesar, yang terakhir adalah kasih nah saya akan membawa Bapak Maksudara-Bapak Maksudara pada semua dimensi kekesan yang baru yang lebih keren lagi itu kasih ayat ini muncul setelah Pak Maksudara bahas tentang mujijat, tentang karunia, tentang ketujukan jalan yang lebih utama lagi, apa itu? jalan kasih amin Tuhan Saudara saya mau mau gini, bukan berarti saya gak percaya mujijat ya tapi saya membawa kepada kita, tentang kasih karena Covid ini ada begitu banyak prajiris ya semua digoncangkan oleh Tuhan supaya tinggal tetap yang tak tergoncangkan orang-orang yang tak tergoncangkan adalah orang-orang yang mengasih Tuhan Bapak Maksudara amin Tuhan 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 memberkati Bapak Maksudara sekalian saya ingin berdiri, kita berdoa Pak Bapak Maksudara saya harus komisi bukan sombong Pak saya soalnya pasti pengen pulingan juga disini soalnya humpung disini, cuma saya harus agak lapak dengan tim saya di gereja terima kasih saya pikirannya hari ini biarlah firman Tuhan meneburmu membawamu kembali kepada Tuhan mungkin ada yang memah imannya hari ini karena melihat kenyataan hidup yang berbeda dalam yang diinginkan biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengembalikan kekuatan iman dari berharap menjadi berserah dari berharap menjadi berkasih ke Tuhan mungkin ada yang takut dengan kehidupan ini lepaskan kendalimu lepaskan kendalimu dan serahkan total hidupku kepada Tuhan biarkan Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus visi gereja ini besar mimpi Pak Gembala besar ada mimpi besar yang Tuhan menaruh di hatinya seperti ambisi pribadi tapi engkau menaruh itu di hatinya secara rahasia menaruh mimpi itu dalam akan adanya Tuhan Yesus biarlah engkau bekerja dan berproses bersama beliau seluruh pengerja aktivis dan cembalan untuk mewujudkan visimu itu tentunya untuk hormat dan kemuliaan dalammu umatmu yang takut dan cemas berikan kekuatan berkati mereka Tuhan untuk menyadari bahwa kau lebih dari segala-galanya biarlah tempat ini dipenuhi oleh kesaksian-kesaksian yang luar biasa oleh pertolongan Tuhan sampai tidak cukup waktu untuk menceritakan setiap orang punya versinya sendiri punya pengalaman yang sendiri berjalan bersama dengan kau biarlah kau hadir dalam kehidupan mereka secara pribadi mereka kenal kau secara pribadi diruat privat mereka untuk mereka berdoa engkau hadir dalam kehidupan mereka engkau hadir nyata mereka terbuka terhadap engkau menyadari kehadirannya Tuhan biarlah roh keintiman ini ada pada mereka terima kasih roh kudus terima kasih hambamu sudah berhenti berbicara tapi biarlah rohmu roh kudus terus berbicara kepada mereka berkati anak-anak muda yang akan kuliah yang akan bekerja nanti pakai mereka di dunia marketplace dengan luar biasa dengan kreatif Tuhan untuk menggarami dan menerangi bangsa ini dari sudut Kristen sudut pandang iman Kristen dari Christianity point of view mereka boleh memberkati bangsa ini dengan karya-karya mereka bangkitkan dan tempat ini Tuhan orang-orang muda sinias-sinias muda pengusaha-pengusaha muda dokter-dokter muda orang-orang yang luar biasa yang menjadi berkati bangsa ini Tuhan potensi besar ada atas gereja ini terkandung di dalamnya engkau yang menuntun dan memimpin biar potensi itu menjadi sebuah karya jatuh terima kasih roh kudus terima kasih di dalam nyawa Tuhan Yesus Kristus Amin